Selamat pagi pendengaran Sikap Podcast Dimana saja Anda berada Senang rasanya bisa kembali Hadir menemani ruang dengar Anda Di kesempatan pagi kali ini Dan seperti biasa Di program The Banko Diskusi Bangun Kapuasulu Yang pada hari ini edisi Senin 9 November 2020 Nah kami kedatangan Sumpah yang spesial juga nih Iya spesial banget Terima kasih tentunya atas kaderannya Saya mencoba dulu ini ada Mbak Gusmiati DWST Beliau dari selaku kasih Perencanaan dan pengendalian bidang jalan Desa dan jalan lingkungan Tentunya dari Dinas perumahan dan kawasan pemukiman Tata ruang dan cipta karya Kabupaten Kapuasulu Iya senang sekali selamat pagi Mbak Ami Gimana nih kabarnya sehat pasti Sehat Semangat Tiap hari Senin Iya tentunya untuk Masyarakat Kabupaten Kapuasulu juga Dan sekitarnya Kita berharap semuanya tetap sehat Tetap semangat Tetap beraktifitas Meskipun masih dengan dilema Iya bener COVID-19 ini Iya semuanya Semoga tetap bisa dilaksanakan Apapun aktivitasnya Dengan cara apapun Kita masih tetap Selalu diberi kesehatan Amin Amin Iya dan di debak dulu kali ini Diskusi bangun Kapuasulu Kami akan membahas ada beberapa hal Yang sepertinya Semoga bermanfaat untuk Masyarakat Kabupaten Kapuasulu Mendapat informasi ilmu Dan juga Apa yang mungkin perlu diketahui Khususnya dari Dinas perumahan Dan kawasan pemukiman Tata ruang dan cipta karyanya Di Kabupaten Kapuasulu Nah sebelumnya nih Mbak Awif Ini kan ada nemenklaut terbaru ya Oh iya Ada perubahan nih Sedikit bertambah Atau juga yang bergeser lah Oh iya Penang-penang Ada yang bergeser Iya Semoga tidak bergeser lah Ya masih Karena boleh Kayaknya kita mungkin bertambah besar Nah mungkin bisa Dijelaskan terlebih dahulu nih Untuk nemenklaut terbaru Yang dulunya memang Dinas perutah doang Dan kita karyaskan Dan bertambah Menjadi Dinas perumahan Dan juga kawasan pemukiman Yang menambah Baru dia Ya mungkin ada jelasan Belum Mbak Terima kasih Mbak Roy Selamat pagi Teman-teman Dari Radio Resika Untuk acara Dibangkunya Yang cukup keren ya Ini pertama kalinya Saya dendang disini Terima kasih Mbak Roy Semangat Kita perkenalan dulu Mungkin Masyarakat taunya Kita nama dinasnya dulu Dinas Penataan ruang Dan cipta karya Tapi Semenjak Keluarnya perbud Yang kemarin Itu Nomor 109 Tahun 2019 Dinas kami Berubah menjadi Dinas perumahan Dan kawasan permukiman Tata ruang Dan cipta karya Lumayan panjang Itu karena Ada bidang Kawasan permukiman Yang dulunya Di dinas lingkungan hidup Masuk ke Dinas cipta karya Dan namanya Tambah panjang Tambah besar Jadi kami Awalnya Hanya ada Tiga bidang Sekarang ada Empat bidang Ditambah UPT Untuk Untuk melaksana Teknis yang Pemeliharaan Dan Tambahan Sekretariat Makin tambah Besar aja Sampai gak cukup Itu kantor Sampai di Teros Bukan Maksudnya di Pintu masuk Sudah tersedia Satu layanan Itu layanan Apa ya Itu sebenarnya Informasi Dulunya juga Kita ada IMB Kalau ada peraturan Yang baru ini IMB nya Udah pergi Ke Pak Didi Sudah pergi Udah bergabung Di PT Sepertinya Pasti Nah itu Untuk Permukiman terbaru Ya Nah Ini Kita Kembali lagi Ke Pokok Bekasan Ini Kalau kita berbicara Dampak Sebenarnya Dampak Dari COVID-19 Ini Biasa Bukan hanya Di Kabupaten Kapuah Seluruh Tapi seluruh Dengan sebabkan Seluruh dunia Ya mbak Ya Ya pengennya Secepat berlalu Ya Sebenarnya Kayak gitu Nah Kalau kita Berbicara Pandemi Tentu banyak Dampak Terusaha Tidak hanya Ke orang pribadi Orang perusahaan Atau menurusaha Tapi ke dinas-dinas Atau beri-beri Yang ada Nah Ini Kalau di dinas-nya mbak nih Sejauh mana nih Pengaruh dampak Dari COVID-19 ini Awal-awal Kayaknya dampaknya Terasa banget Karena jadi terkenal Dinas Kenapa bisa terkenal mbak? Kasus pertama Oh iya Terkenal langsung Dan banyak Langsung naik Trending loh ya Trending topik Pada agak Menjauh dari kami Dinas gitu kan Karena itu baru-baru awal Karena semenjak kita ada COVID Semuanya dibatasi Kita gak bisa pergi Kemana-mana Jadi Kalau kami di dinas teknis Biasanya ada survei Sebelum ada pelaksanaan Proyek kegiatan Nah itu kan Agak dibatasi Banyak masyarakat Yang di wilayah utara Tidak menerima Kedatangan tamu gitu kan Makanya untuk sekarang Pembangunan itu Untuk surveinya Agak molor gitu kan Tapi tetap dilaksanakan Tetap dilaksanakan Itu kendala Di masyarakat ya Kalau kendala Di pusat juga ada Kami kan Dapat pemotongan Anggaran Sama 50 belanja barang 50 belanja modal Jadi ada beberapa paket Yang tidak kami laksanakan Berdampaknya mungkin Ada gedung-gedung kantor besar Yang tidak jadi kami bangun Terus ada jalan juga Di silat hilir Mungkin untuk masyarakat Silat hilir Untuk sementara Tidak bisa Untuk jalan seberu Seberu saw atas gitu kan Tapi nanti tetap dilusahatkan ya Insya Allah Kalau ada dananya ya Amin Jadi Sebenarnya banyak ya Dampaknya Banyak banget Untuk teman-teman juga Di dines mungkin Juga ada kendala kan Kalau kita Pelayanan Biasanya seperti biasa Sambut muka Kalau sekarang Karena kita gak tau Kita yang ngebawa Atau kita hanya Di bawah orang gitu kan Kita waspada Dibuat Ada yang terkenal Kesehatan juga harus Dipenuhi Bukan hanya diperhatikan Tapi dilakukan ya Iya bener Di kantor juga ada Sepada buat Atau juga di meterong ya Oh iya udah Satu meter Itu beberapa dampak Yang memang Diransakan tidak hanya Di dinesnya Mbak Seluruh dinas Yang ada di Uplasi-lokasinya Nah dari dampak itu Upaya yang dilakukan Sejauh ini Sepertinya apa Mbak? Upaya-upaya Biasanya di dines kami Juga mungkin Semua bidang Sudah melakukan Yang terbaik lah Untuk upaya penanganan Covid Kalau kami melaksanakan Kegiatan Karena kita Setelah survei Kita harus berjalan ya Bising ya Kami biasanya Membuat kayak Inovasinya gitu kan Sekaligus Karena dalam Setiap proyek Itu ada peraturan Yang emang Oleh Kementerian PU Harus dilaksanakan Itu kayak Keselamatan kerja Gitu kan Protokolnya Kita tambahkan Gitu kan Untuk protokol Covid Itu untuk alat Pelindung kerja Setidaknya Menggunakan Sepatu bot Masker Untuk penanganan awal Terus ada Rambu-rambu Kesehatannya Terus Biasanya Juga ada yang Ikut jaminan kesehatan BPJS Gitu kan Untuk tenaga kerjanya Kalaupun terjadi sesuatu Bisa langsung ke Pusat-pusat kesehatan terdekat Gitu kan Iya Memang ada Di dalam Setiap perjanjian Kontraknya Itu dituliskan Apalagi Enggak juga sih Kalau yang PL Mungkin agak lebih rendah Yang pengadaan langsung Kalau yang lelang Kita persatkan Mungkin ada Kayak personil K3-nya Yang langsung Emang memahami Berarti dari OPD lain Atau memang Enggak Kalau K3 itu Kayak tenaga ahli Yang kita minta Sarat Dalam persaratannya Nah sejauh ini Kalau inovasi Tadi Beberapa Yang sudah dibangun Gedung mungkin Gedung Ya tetangga di depan Itu apa ya Gedung Gedung Capil Itu gedung Gedung Capil Yang memang Baru bisa dibangun sekarang Sebenarnya ada gedung lain Kayak PTSP Rencananya kan Pada tahun ini Memang Rencananya Terus balai praja Yang korpri Rencananya Tapi karena ada Pemotongan anggaran Efek covid Depending Mudah tahun depan Dapat dana Itu untuk di Lingkungan Pemerintah Pemotongan Maksudnya ya Di sini Di kotanya Kalau yang ke Kecamatan Desa Apa ada Tetap ada Walaupun Dapat pemotongan Mungkin sekitar Karena kita Sudah mengorbankan Gedung Kesan Awalnya Pemotongan 50 Jadi di dinas Mungkin hanya sekitar 22% Karena ada yang dikorbankan Itu tetap ada Alhamdulillah Ya juga Awalnya dana Akan hilang Ya dana dari pusat Untuk kami masih dapat Untuk jalan desa Di Lanjak Kedungkang Terus untuk dana Dak lain Ada air bersih Sanitasi Tersebar Sida Lokasinya Sudah dilaksanakan Sudah Sedang berjalan Tapi tahun ini Akan selesai Tahun ini yang Lanjak Kedungkang Selesai Mungkin sekarang Pekerjaan tinggal Pengaspalan Jadi kalau mau Ke Dana Starum Jalannya udah Melenggagus Semoga bisa dinikmati Masyarakat Yang pasti Berguna untuk kita Tapi jangan lupa Juga untuk tetap Merawat Oh iya bener Yang pasti Fasilitas-fasilitas umum Seperti jembatan juga Perlu dijaga Nah itu Beberapa hal yang memang Sedang dilakukan Dan terus dilakukan Sampai akhir tahun Tahun berikutnya Semoga bisa Lebih meningkat lagi Anggarannya Maksudnya Oh iya Amin Jadi kan ketika ada Anggaran ya Kita juga bisa melaksanakan Program dan kegiatan Sesuai dengan Target Target pada tahun Yang berjalan Misalnya tahun ini Yang berjalan Sepertinya dua gedung Sepertinya Gedung baru Ada dua ya Dukcapil Satu ya Yang lainnya Mungkin ada yang Di kecamatan Oh gitu Gedung baru yang lain Oh satunya lagi Jauh di Singkawang SPN Oh iya Yang kayak sekolah polisi Jadi semua kabupaten Menyumbangkan Bangunan dan kegiatan Di Singkawang Berarti dari kabupaten Singkawang Di wakil dari dinas ini Cipta karya Anggarannya aja Lewat sini Iya tapi kan memang Ada ini juga ya Gedungnya Kerjasama Nah itu berapa upaya Inovasi juga Sudah dilakukan Sebelumnya Kita masih Belumannya itu tadi ya Tapi semoga saja Tidak umat-umat semuat kita Kita semuat sebenarnya Melayani masyarakat Memberikan yang Bisa kita lakukan Yang pasti ya Kita tetap berupaya Untuk memberikan yang terbaik Nah Mungkin Hal-hal baru yang Perlu disampaikan Mbak Mungkin ada sedikit informasi Karena nantinya kan Kita Keterbatasan anggaran Jadi kita butuh Kerjasama Untuk di jalan Khusususnya ya Di jalan itu Kerjasama dari CSR CSR itu Jadi kalau untuk jalan Yang emang kena Perkebunan sawit Kita minta bantuan mereka Karena kita punya ruas Untuk jalan desa itu 77 ruas Itu gak mungkin Bisa kami tangani terus Ya di dinas Karena anggaran dinas Itu terbatas Jadi kita mau mulai Buat kerjasama Sama mereka Perkebunan sawit Jadi kalau emang Dia di ruasnya mereka Sedatnya mereka Bantu Bantu melihara Jadi kita bisa menelesaikan Yang emang Jalan-jalan utama Yang perkampungan Desa Gitu kan Sangat membutuhkan Berarti ini baru Semacam rencana Sudah pernah Bekerja sama-sama Bapenda Sebagai sektornya Kemarin udah ada Pertemuan dengan Para perusahaan sawit Nanti akan dilaksanakan Survey Sama mereka perusahaan Dan kami juga Jadi dari perusahaan Sebenarnya Saling mendukung Sama-sama Saling bekerja Alhamdulillah Yang mereka bisa menerima Dengan baik Gitu kan Ya pastinya Kita berharap Kedepannya Jalannya masih tetap Murus lah Yang pasti Murus Walaupun tidak 100% Aspal Tapi paling tidak Nyaman lah Untuk kita Berhati berkendara Untuk Ya semuanya lah Tidak hanya untuk kita Bagi pengunjung luar Juga Bersara Aman Nyaman juga ya Misal Berkunjung ke Keluatan kapas Jalan dari Terus Iya Karena akses Semana-mana Kan Dampakannya jalan Ya mungkin Informasi lain Semakin baik Mungkin kita cukup Informasikan Kalau untuk Covid sekarang Paling banyak-banyaknya Kita harus Ya Setidaknya Menjaga diri Kan Dengan raci Cucitangan Untuk teman-teman Semuanya Gimana aja Cucitangan Dipakai air Mengalir Mungkin Kalau tidak Bawa Hand sanitizer Terus pake masker Kemana aja Kayaknya udah mulai Raja-raja Masker Sekarang Tapi kalau makan Gak perlu Pake masker Jaga jarak Gitu kan Kalaupun Kumpul sama teman Sediaknya ada jarak Aman Gitu kan Di kantor juga Ya Untuk Tamu yang datang Di kami juga Ditarakannya Seperti itu Harus pake masker Jaga jarak Karena kami pasti Banyak kedatangan Para penyedia Atau pihak ketiga Karena bertambahnya Itu tadi Iya Bertambahnya Binas Bertambahnya Bidang-bidang Bidang baru Cuman karena Bidang tata ruang Baru mulai Mungkin nanti Di tahun depan Baru mulai Mulai Aksinya apa Baru merencanakan Rencana detail Tata ruangnya Karena bergabungnya Juga kan baru Agustus kemarin Pengukuhannya Pas akhir tahun Juga iya Jangan-jangan akhir tahun Semoga kedepannya Memang bisa Diaksanakan Untuk fungsinya Tentunya Bisa dilancarkan juga Anggarannya Semuanya pasti Menginginkan Karena apalagi Untuk kemasyarakat Kita semuanya juga Menikmati Jalan Kemuduhan kita juga Kalaupun Ini kan Setidaknya Ada juga Untuk pekerjaan Masyarakat Kalau tetap ada Kegiatan Proyek Kalau sama sekali Kita henti Kasih masyarakat Nah kalau untuk tahun ini Mbak Gimana untuk kegiatan Proyek dari Dinas Tahun ini Lumayan sih Kami banyak kan Dari masing-masing Kegiatan itu Ada sekitar Setelah Dana perubahan Setelah dana perubahan Kemarin 114an paket Yang dilaksanakan Oleh Dinas Tapi untuk didang Kami aja dulu nih Didang jalan desa Kalau gedung mungkin Nanti ada Informasi tersendiri Dari Berbeda Berbeda Berarti ada 100an lebih Itu Tersebar Tersebar Itu ada Jalan desa Jembatan gantung Gertak kayu Dan sedang berjalan Iya Sedang berjalan Ada juga yang udah Selesai sih Dan melakukan pencairan Sekitar Kalau rapat beton Itu ada 32 yang udah Pencairan 100% Fisiknya Nah ini kan Pak Bang Kayak tadi tuh Ada 100an lebih Iya Ada kendala seperti apa Di depan Kendalanya ya Seperti biasa Kami kan Untuk di bidang Jalan desa itu PNSnya Hanya 9 Termasuk Kabit dan kasih Sisanya itu Tenaga kontrak Yang 23 orang itu Jadi untuk paket Yang ratusan Dengan Personil Kami Jadi Keteteran Keteteran banget Dengan efek covid ini juga Kan kita harus Jaga-jaga juga Jadi Tapi Setidaknya kita udah Mencoba Melakukan yang terbaik Gitu kan Kami juga mohon Kepada penyedia Jika emang Pekerjaan itu Harus sesuai kontraknya Gitu kan Speknya sesuai Jadi kita sama-sama Jaga kepercayaan nih Gitu kan Kerjasama yang baik Hasilnya juga pasti baik Iya benar Jadi sama-sama lah Untuk Kepentingan Bukan hanya Kepentingan berubah di Untuk kepentingan kita semua Yang pasti Nah Himbawan mungkin Untuk ke masyarakat Himbawan Mungkin Bukan sedikitnya Himbawan ya Karena misalnya Untuk berjalan Di Tahun berikutnya Hanya sedikit Butuh bantuan Gitu kan Bantuan nih Bukan diita uang Gitu ya Bukan diita Kayak bantuan Kalau emang Masyarakat Inng mengusulkan Pembangunan Gitu kan Setidaknya Jalan Atau Jalan rapat baton Jalan desa Atau buka jalan baru Kami Dinas itu Biasanya melaksanakan Dan menganggap Bahwa Pekerjaan itu tuh Udah clear Untuk Status tanah Gitu kan Jadi dipastikan Satu tanahnya Milik negara Jadi Kami Setidaknya Kalau pas pemeriksaan Untuk status tanah Udah aman Jangan Setelah dilaksanakan Nanti Ternyata bermasalah Antara Mungkin hanya personal Satu orang Tapi itu tetap jadi masalah Dan menghambat Gitu kan Jadi kalau emang Mengusulkan Kita setidaknya Perlu kayak SKT tanah Dihibahkan Untuk kami Agar bisa dibangun Gitu kan Barter Barter Jadi Takutnya Pas udah mau dibangun Ada masalah Berbunda Balik ke uang lagi Kalau hanya tersebar Kalau memang Batal Gak jadi Kan Saya uangnya Selain itu juga Kan Gak sesuai Harapan masyarakat Hasilnya Bener Jadi yang dipastikan dulu Tanahnya tidak Bermasalah Selain itu Mbak Selain itu Mungkin Ya Kalaupun Masyarakat ini Mungkin udah Kerjasamanya Udah baik Sama kita Gitu kan Kita mungkin Saling menjaga Jalan kerjasama Yang baik ini Terus berjalan Seperti Biasa Gitu kan Tidak ada Kendala berikutnya Dan masalah Yang buat Dampak Dan hubungan Kita gak baik Gitu kan Karena selain Hubungannya Baik-baik aja Kita saling menjaga aja Tapi kalau untuk Tadi kan ada Bagi Masyarakat desa Yang ingin Mengajukan Apa Itu Bagaimana Biasanya Langsung ke Dinas Atau Ada online Sistem online Apakah ada Sistem online Kalau dulu-dulu Itu kan Kami biasanya Menjadikan Itu jadi Renja Setelah ada Kegiatan Musrema Tahun ini Musrema Alhamdulillah Berjalan ya Sebelum Covid Kita gak tahu Berikutnya Ini gimana Mungkin Kita perlu Dari Bapak Das Pada Reading Sektor Kayak mana Sistemnya Kalaupun Tidak bisa Biasanya kami Minta Proposal Dari mereka Dianas Ke Dinas Cukup mudah Cukup mudah Semoga saja Apa yang Direncanakan Sini Pemuda Masyarakatnya Juga Kita saling Memelihara Pilihan Ada Saling menjaga Agar tidak Kalau bisa Beberapa tahun Bisa awet Jangan setahun Langsung Nah Ini Kepada Penyedia Jasanya Memang kita Diharakan Kerjasama Kejujuran Bagaimana Penting dalam Kerjasama Nah Informasi lain Mbak Saya nanya terus Informasinya Karena Mungkin butuh Informasi Informasi lain Mungkin Kita akan Bicarakan juga Mungkin Nanti Untuk informasi Pemangunan Berikutnya Untuk gedung Yang emang Tertunda Itu mungkin ada Itu rencananya Berapa gedung yang akan Dibangunan Yang sebelumnya Ternyata Tertunda Sebelumnya Itu kan Yang batal Itu Berhap Raja Korpri Terus PTSP Itu kan Tertunda Sama ini Gedung Paruki Oh iya Betul Kan Itu gak jadi Jadi itu mungkin Jika ada dana Mungkin bisa Kita laksanakan Dan itu Akan ada temen Yang memahami Di bidang itu Yang akan Menjelaskan Bidang gedung Bidang gedung Jadi tahun ini Dari dinasa Perumahan Dan juga Kawasan Kemungkinan Tentunya Ada satu Gedung yang Sedang dibangun Capil Capil Ada Ini Kamu bisa Tiga tahun Tahun depan Atau Bagaimana Kira tunggu Saya terima dulu Biasanya Atau Setelah Tahun depan Biasanya kami Selalu melewati Pemeriksaan Dulu Sama mereka Pemeriksaan Berapa Hari kerja Ini saya belum Terlalu paham Ini karena Itu bidangnya Yang lain Cuman akhir tahun ini Memang harus Sudah selesai Berarti memang Kerja Kerja ekstra Karena mereka pun Lumpur Tapi cepat loh mbak Saya lihat Karena alat Dan Alatnya juga Sudah ada Semoga bisa digunakan Oleh Pemda Mbak Sudah Dan masyarakat Menikmati Menikmati Karena kan Berurusan Namanya Capil Banyak Masyarakat Datang dari Melayu Semangat Juga pengurus Semua Berkas Dan juga Keteruannya Kalau lihat Kondisi sekarang Sebelah Kantor Rami Kan Dicampir Karena kantornya Kecil Sampai di jalan Semoga Ini juga Bisa digunakan Sebaik mungkin Bayang pasti Oke mbak Sepertinya Cukup banyak juga Informasi Yang kita sampaikan Mungkin ada yang Masih belum Dikeluarkan Kayaknya Nanti gak cukup Hanya untuk saya Kan ada temen Yang lain juga Jadi nanti Bosen juga Orang-orang Dengerin kan Mungkin dari mbaknya Yang memang Segera perlu Diinformasikan Untuk masuk Enggak Juga Karena saya Pribadi aja Mungkin Karena mungkin Kita gak tau Selamanya Di bidang ini Atau tidak Gitu kan Jadi terlepas Dari siapapun Yang mengurus Untuk bidang jalan Atau apapun Jadi mohon Kerjasamanya Tidak Saling Mengganggu Gitu kan Karena kami Tidak pernah Meminta apapun Hanya minta Kualitasnya Disesuaikan Dengan spek Jadi siapapun Nanti Yang mungkin Ada di bidang Jalan desa Kita kan gak tau Gitu kan Apakah saya ngasih Atau tidak Gitu kan Jadi kita tetap Menjalin kerjasama Yang baik Untuk depannya Iya bener Sama mbak juga Tidak pernah Tidak pernah Ketamu kita Sipapun Terang Tambah Teman Tambah Ketamu Asal Bener Juga Nah Ikut dia ya Cukup informasi Yang kami berikan Tentunya di program Dibangku Di diskusi bangun Kapuasulu Kita terus memberikan informasi Dari OPD-OPD lain terkait Dan tentunya Semoga bermanfaat Untuk memasarkan Kabupaten Kapuasulu Dan bagi anda Yang tentunya Ingin mengakses informasi Terkait Podcast kita Oke Gimana Bisa di Channel-nya youtube Diskom Infotik Oke Di youtube Bagi teman-temannya Bisa Bermanfaat Untuk orang lain Oke Terutama yang tadi Ini sangat menarik Lu informasinya mbak Oke Yang Apa Pembangunan Rabak betong Biar denger-dengar Sama para Aparat desa Gitu kan Enggak musuh kan Jadi Biar lebih Ini lah Yang pasti Tidak ada kendaraan Dan segera Dilaksanakan Pembangunan Oke mbak Awi Terima kasih Terima kasih informasinya Terima kasih juga Sudah melakukan waktu Di Rasika Podcast Program Kebangku kita Semoga kita bisa Memberikan informasi Informasi yang Baik Untuk masyarakat Dan Demikian mbak Terima kasih Semuanya Sudah mendengarkan Reska Sambang Debangku Diskusi bang Kapuas dulu Nah demikian dulu Pendengar Ransika Podcast Dimana Sejak Anda berada Sejak Anda berada Pastinya Persamaan kami Di program Debangku Semoga Bermanfaat Untuk Anda semua Dan jangan lupa Tunggu Program Debangku Berikutnya Dengan OPD-OPD lainnya juga Yang selalu Hadirkan Memberikan informasi Untuk Anda Oke Sekian dulu Salam Ransika Podcast Terima kasih Sama-sama Banyak Sama-sama